Ya, sekarang gini contohnya, kalau hampir usah jiba ke banknya, kan banknya bisa buka-buka. Nah, soalnya kalau ke blank harus pakai komputer. Nah, kalau orang ini orangnya, gimana ya? Kalau gak CSB, estah. Mungkin-mungkin sulit ya. Assalamualaikum. Nama saya kali, saya ada imbatan. Selamat teman, saya mau ngomong-ngomong semuanya. Minta maaf, berdua bersama kedua orang tua saya, sama mbak saya, dan bahwa sebuah keluarga. Ya, saya mau menceritakan, marilah teman-teman, kita harus bisa ekropreksi diri. Mari kita harus sadar diri, mari kita buang tidur kita. Kenapa? Soalnya memang penyakit ini, bukan penyakit biasa, tapi bagaikan virus ya. Virus yang sudah bersalah di dalam diri kita, yang mana ya kalau pengobatannya tidak maksimal, ya tidak niat, tidak ikhlas, memang sulit. Saya sudah alamin sendiri. Sudah banyak yang saya datangin ke sana, kemari, dinasihati sana, sini. Kalau dinasihati, gak ngerima, kelawanan, tak. Semua ini, gak ada gunanya, teman-teman. Mari kita lah, kita ucapkan puji suruh kepada Allah SWT atas diri kita, yang masih diberi kesempatan dan didikan, yang jahat-jahat terdatang dari Ubatan, jauh-jauh ke Jogja. Saya, ah, cuma di sini cuma bisa repotin Pak Hoi sebuah keluarga. Kenapa? Karena ya kita di sini belum tengok, kita nangis, kita mau cerita, kita ingat orang tua, ya kita gak bisa menyampaikan lah. Mungkin selaku saya di sini, saya menganggap Pak Hoi itu sebagai orang tua saya. Karena saya sudah merasa sangat-sangat banyak perubahan di sini. Mau dari segi visi, segi watak, segi perubahan, segi ketiklasan semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Hoi ya. Saya sudah mengalami banyak sekali perubahan. Ya Allah, belum pernah saya merasakan didikasi seperti ini. Ya, bagaikan di mana ya. Kita akan sakit, siapa lagi yang menerima kita kalau gak keluarga. Makanya, janganlah sekali-kali kau sakitnya orang tua, bapak kamu, adik kamu, kakak kamu, percuma, gak ada gunanya. Nanti malah semakin lama kamu semakin sakit. Kamu itu di situ, di keluarga itu lah. Kalau gak di keluarga kamu gak bagaimana diterima. Kita akan ke sini itu, mau nyampah ya Pak Hoi ya, maaf ya. Baik, kan buang sampah. Walaupun itu sampah. Malah mau ditetangga, mau ditementah, gak mungkin. Walau itu sekitar itu sampah. Tapi di sini, di tempat Pak Hoi ya, keluarga. Sampah itu diterima. Saya gak bohong. Saya udah rasain sendiri. Udah menimatin sendiri. Di sini itu tempat sampah. Bener. Sampahnya orang penyakit kayak gini. Orang sakit juga bisa dikatakan ya Pak ya. Ya Allah, Alhamdulillah. Saya udah bisa begini. Berkat Allah subhanat Allah yang dilintat. Adih. Tidakkan oleh Pak Hoi ya Pak ya. Ya Allah, mau cari gimana lagi kalau gak di sini. Coba kamu cek. Coba kamu buka YouTube. Dimana ada yang seperti ini. Yang mau nyamp, mau menerima sampah. Seperti, lah orang-orang kita ini. Gimana kalau kita, ah gimana mau cerita itu, udah. Gak bisa. Gak mau gimana ya. Mau ke sini, kajang-kajang. Wah, cuma dibully. Ke sini, dibully. Soalnya kita itu, dalam diri kita itu, Sajar gak sajar, kita itu membawa sampah. Membawa virus. Soalnya kalau kita penyakitan, umumnya, Kalau dibawa ke dokter, dokter bisa. Dokter mampu. Nah sekarang, wah, udah dokter kemana-mana. Nah, udah ke psikiater, udah ke spesialis jantung, Udah ke psikolog, wah, kemana-mana. Tapi kalau gak sajar, diberat apa yang salah dengan diri kita. Kalau kita gila, mungkin psikiater bisa ya Pak ya. Mungkin bisa menganalisa, bisa mendiagnosa. Nah, sadar gak sadar. Kita itu sudah kemasukan virus. Bila mana virus itu, Kalau gak dibuka di SPSA. Yang bisa-bisa gak bisa ya. Mungkin bisa, tapi ya gak tahu tempatnya di mana. Tapi yang jelas itu, tempatnya yang bisa itu hanya di SPS. Bener, teman. Saya gak bohong, saya udah buktiin sendiri. Ya, sekarang gini contohnya. Kalau HP rusak jiba ke banken, Kan banken bisa buka-buka ya. Nah, soalnya kalau meblank, harus pakai komputer. Nah, kalau orang, ini orang ya. Dimana ya. Kalau gak di SPSA. Mungkin-mungkin sulit ya. Nah, kita tambahkan lagi sedikit ya. Kalau di sini, kita itu diajarkan seolah-olah kita jadi connect ya. Jadi connect keluarganya, Bapak Aho. Kenapa saya garis bawahi? Karena di situ itu, di sini itu, kita diajarkan melihat ke depan. Nah, soalnya kalau mobil, kalau kaca depan itu kan seolah-olah itu kan pandangan kita itu lebih plong. Lebih biar. Lebih gimana ya, Pak ya? Nah, kalau di tangan berik, cuma pakai sepion, belakang kan kecil. Nah, di sini diajarkan teman-teman, bagaimana cara melihat ke belakang itu kecil. Nah, lebih besar ke depan. Kalau gak percaya, coba datang ke sini, buktikan, kamu akan kelihatan, nanti kamu bisa merasakan dengan catatan kamu ikhlas. Nomor satu itu ikhlas menerima. Tapi jangan kobaltan nasihat dulu, nasihat orang tua kita. Nah, dah itu dulu, nanti saya sambung lagi ya. Terima kasih. Salam SBS, mantap.